Hai sulitnya mencari tiket Piala Presiden hal yang membuat Persib bisa kalah lebih cepat di Piala Presiden berita klub Liga 1 dan berita timnas Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rio Rio Haspot Lovers inilah Rio Rio Haspot untuk edisi kali ini tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya like, share, dan juga komen dan inilah Rio Rio Haspot selengkapnya Hamin 2 jelang laga Piala Presiden para supporter dipusingkan sulitnya beli tiket secara online seperti yang dikeluhkan para bebotoh yang ingin menonton langsung pertandingan Persib versus Bali United sebelumnya pihak Persib telah menyatakan jika tiket hanya bisa dibeli secara online di Persib Apps atau persib.co.id namun itu tak mudah proses verifikasi yang sulit membuat tak sedikit bebotoh kecewa dengan hal ini kami pun penasaran dan coba membuka aplikasi Persib Apps dan inilah tampak awal dari aplikasi Persib Apps nah disitu terlihat jika tiket belum tersedia ketika kami klik beli tiket kami diminta lengkapi data diri dan setelah prosesnya selesai selama beberapa saat tak ada pergerakan apapun di aplikasi ini dan kami tetap tak terverifikasi lalu bagaimana ini Persib? apakah sebegitu sulitnya dapatkan tiket? apakah cuma kami yang mengalami kendala seperti ini? mungkin bukan hanya kami yang mengalami masalah seperti ini tapi banyak juga bebotoh lain pun yang mengalaminya nah buat kalian yang tahu caranya beli tiket secara online di Persib Apps atau persib.co.id silahkan tulis di kolom komentar siapa tahu ada rekan-rekan yang lain yang juga belum tahu caranya oke buat kalian ya para bobotoh dan para supporter tim lain yang ingin menonton klub kebanggaan kalian ke stadion harus diingat ya ada sebuah peraturan dan ini bisa gawat nih kalau dilanggar peraturan itu adalah jangan membawa dan menyalakan flare di stadion dan flare, kembang api atau bom asap dan sejenisnya ya nah jika ada supporter yang kedapatan nyalakan flare maka laga akan dihentikan dan kabarnya tuan rumah akan kena sanksi sangsinya berupa denda dan jika yang berlagak itu posisinya sebagai tuan rumah contoh nih Persib versus Bali United berarti Persib sebagai tuan rumah maka Persib akan dianggap WO dan kalah telak bosku repot kan ini mah gimana kalau ada supporter lain yang pakai jersey Persib dan nyalakan flare tetap Persib kan yang kena atau supporter lain juga yang pakai jersey klub lain tapi tetap aja Persib yang kena karena bermainnya di Persib ruwet ini mah jadi buat Persib dan para tuan rumah yang lain di piala presiden ini harus benar-benar ekstra waspada dan hati-hati dalam mengawasi supporter dan penonton yang masuk ke stadion karena ini bisa jadi bumerang buat kalian semua kalian bisa gugur lebih dulu jika terdapatan kedapatan terjadi pelanggaran di stadion nah buat kalian nih para bobotoh yang mau nonton ke stadion nih dan juga supporter lain yang mau datang ke stadion jangan bawa flare ya kasihan tim kalian yang sedang bertanding udah capek-capek bertanding tapi di WO kan gak asik tuh di sisi lain para bobotoh juga masih penasaran nih siapa sih calon pemain asing Asia Persib di musim depan apakah Mark Hartman atau yang lain pasalnya hingga sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Persib sejauh ini sih yang terpantau yang sudah follow Instagram Persib ya ini Mark Hartman tapi Mark Hartman masih membela timnas Filipina mungkin tanggal 14 Juni nanti baru kelar ya di timnas Filipina dan itu pun gak bisa langsung gabung ke Persib nah kabarnya ada lagi nih pemain yang diisukan akan ke Persib selain Hartman entah dari mana datangnya isu ini namun berita ini sudah ramai dan beredar luas di media sosial yakni tentang rekan satu tim Mark Hartman di United City dan timnas Filipina yakni Mike Oth pemain dengan nama lengkap Mike Rigobeto Bobeto Gelito Oth ini adalah pemain timnas Filipina keturunan Jerman usianya 3 tahun lebih muda dibanding Mark Hartman yakni 27 tahun tapi harganya lebih mahal dari Hartman bedanya jika Hartman berposisi sebagai second striker nah Mike Oth ini berposisi murni sebagai gelandang lalu siapa ya kira-kira yang akan ke Persib apakah Mark Hartman atau Mike Oth atau ada calon lain yang kita belum tahu ya kita akan nantikan saja dari Bali United tim Bali United telah berangkat ke Bandung untuk jalani laga pada grup C Piala Presiden 2022 dalam rombongan ini jelas ada 3 pemain Bali yang mantan pemain Persib yakni Ilya Spassoyevic, Hariono, dan Ardi Idrus bagi Spasso ini hal yang biasa karena sudah sering jumpa Persib di Bandung dan sering juga cetak gol ke Gawang Persib tapi bagi Hariono dan Ardi Idrus ini pertama kalinya kedua pemain ini menghadapi Persib di Bandung Hariono musim lalu sempat bertemu Persib tapi tidak di Bandung tapi di Sleman ya karena sistem bubble waktu itu dan baru kali ini jumpa Persib langsung di Bandung begitu pun dengan Ardi Idrus ini pertama kalinya Ardi akan melawan mantan timnya lalu apakah mereka akan ditampilkan? kalau Spasso sih pasti iya ya tapi kalau Ardi dan Hariono hmm belum tahu bisa aja sih di babak kedua yang jelas baik Ilya, Hariono, dan Ardi tetap disambut kok oleh para bobotoh saat bertanding atau berlaga di Bandung ini dari Persebaya jelang laga perdana Piala Presiden Persebaya justru melepas dua pemainnya mereka adalah Akbar Firman Shah dan Rui Arianto kedua pemain ini dipinjamkan ke klub Gersik United di Liga 2 tapi di Piala Presiden ini kedua pemain ini tetap dibawa ke Bandung Akbar dan Rui baru akan gabung Gersik usai Persebaya jalani Piala Presiden 2022 dari Persik Kediri jelang laga perdana kontra Persikabu di Piala Presiden Persik Kediri menang atas Dewa United dalam laga uji coba terakhir di Jakarta 3 gol kemenangan Persik Kediri dicetak oleh Riyadno Abiyoso Emry Duan dan Joe Anderson banyak yang mengatakan jika permainan Persik musim ini sangat enak dilihat gaya Tikitaka ala Javier Oka sangat enak dinikmati sementara untuk Dewa United ini kesekian kalinya mereka menuai hasil yang kurang memuaskan di laga uji coba hal ini membuktikan jika 3 tim promosi Liga 1 musim depan kualitasnya masih standar mungkin hanya Persis Solo saja yang agak sedikit mungkin akan diumpulkan ya PSS Leman ngebut nih untuk lengkapi skuad sejumlah pemain pun kabarnya yang akan segera diumumkan atau diresmikan seperti ex-keeper PSS Semarang Jandia Eka Putra dan juga pemain asing kabarnya ada 3 pemain asing yang akan segera diumumkan sekaligus yaitu Zee Valente asal Portugal dan Jihad Ayub asal Lebanon kabarnya 2 pemain ini akan segera tiba di Jakarta Sabtu ini sementara itu PSS pun dikaitkan dengan penyerang asal Brazil Caikwe Lemes penyerang berusia 28 tahun ini musim lalu bermain di Liga Vietan bersama klub Vitel FC dari Liga 2 tim Bekasi FC milik Atta Halilintar terus memenambah amunisi dari Liga 1 setelah menatangkan Ridwan Tawainela dari Arema Envairusi dari Persis Solo dan Herman Zumapo dari Dewa United kini Bekasi FC pun kembali umumkan pemain baru dari Liga 1 mereka adalah Saldi Amiruddin dari PSM Makassar Asano Rijal dari Persis Solo Hendra Wijaya dari Rans Gustur Cahyo Putro dari Persikabo Aldi Al-Ahya dari Persita Valentino Telobun dari Persela Lamongan dan Yogi Triana dari Persita Tanggerang dari timnas Indonesia usai menang 2-1 atas Kuwait peringkat Indonesia di FIFA memang belum naik masih tertahan di posisi 159 dunia meskipun Indonesia mendapatkan poin atas kemenangan itu memang di laga versus Kuwait kemarin 2 bintang Persib yang jadi sorotan pasalnya 2 gol kemenangan timnas semuanya dicetak oleh pemain Persib Yani Maklok dan Rahmat Irianto namun tahukah kalian kemenangan atas Kuwait ini adalah kemenangan pertama kali Indonesia setelah terakhir kali menang atas Kuwait di tahun 1980 saat itu Indonesia pun menang 2-1 atas Kuwait berarti Indonesia harus tunggu 42 tahun baru bisa kalahkan Kuwait lagi catatan positif ini harus disematkan pada pelatih Sintayong dan faktanya adalah kemenangan atas Kuwait ini berarti sudah 5 laga beruntun Indonesia tak terkalahkan yakni 2-2 lawan Thailand 4-1 dan 3-0 lawan Timur Leste 0-0 lawan Bangladesh dan 2-1 lawan Kuwait tapi laga selanjutnya akan lebih berat karena harus menghadapi peringkat ke-91 dunia yakni Yordania mampukah Sintayong membawa Timnas Indonesia menang lagi? nah itulah tadi Rio Rio Hatsport edisi kali ini ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rio Hatsport terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah ini sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rio Hatsport selamat menikmati